Bismillahirrahmanirrahim Ini jauh berbeda proses hiringnya alias proses penerimaan pegawainya itu jauh berbeda Apakah perlu wawancara yang panjang itu saya katakan tidak perlu Oke kita bahas Jadi kalau teman-teman googling atau baca buku tentang penerimaan karyawan ya Buku manajemen tentang penerimaan karyawan Itu pasti banyak yang ngasih saran untuk tes psikologi atau tools lainnya ya Yang untuk menerka gimana sih behavior si calon pekerja ini itu udah banyak banget dan lagi berkembang memang Di startup-startup ini dipakai banget Tapi kalau di UMKM saya katakan ini gak cocok Lalu untuk wawancara biasanya disarankan untuk wawancara oleh peers Peers itu siapa? Jadi kalau misalkan Anda calon Katakanlah apa ya calon penjahit misalnya Anda ngelamar jadi penjahit dan yang wawancara itu rekan kerja Anda atau peers Anda Habis itu wawancara lagi dengan atasan atau bawahan jika ada Jadi atasan atau bawahan jika ada Jadi wawancarannya panjang setidaknya ada tiga level ini Itu secara teori memang bagus Dan saya baca juga itu bagus Ya memang bagus sih Jadi menerima karyawan yang cocok dengan company culture-nya Cuma masalahnya untuk UMKM itu gak cocok Jadi saya baca secara teori itu memang bagus Memang keren Kayak Netflix pakai kayak gini Google juga mungkin pakai kayak gini Tapi untuk UMKM gak cocok Lalu kalau googling lagi pasti menemukan wawancara yang berbulan-bulan Pasti ada teori bukan teori ya Saya sepakat lebih baik nyari berbulan-bulan daripada nyari cepat tapi salah Ya itu memang betul Tapi untuk UMKM ini gak cocok Nanti akan saya jabarkan Lalu disarankan juga ada PKWT itu Training atau MT Management Training Ini UMKM gak cocok Saran-saran seperti ini Buku manajemen seperti ini Untuk hiring karyawan di UMKM itu gak cocok Menurut saya Yang cocok seperti apa Saya coba simpelkan ya Jadi orang yang ngelamar ke UMKM itu Sebagian besar adalah orang yang nganggur Pengalaman saya kayak gitu Jadi yang ngelamar ke perusahaan itu Ke perusahaan saya itu adalah orang yang nganggur Bukan orang yang dari profesional Misalkan dari dulunya pekerja dimana Terus mau pindah ke perusahaan saya Gak gitu Tapi orang yang nganggur Artinya orang yang not the fittest Artinya orang yang Mohon maaf ya Yang jelek Yang gak dapat pekerjaan Atau mungkin fresh graduate Dan lain sebagainya Jadi ini pengalaman saya 90% yang ngelamar ke kami itu adalah yang nganggur Dan begitu juga sebalik ya Ketika nanti dia keluar Sebagian besar ya 80% itu Bukan karena dapat pekerjaan baru Tapi entah Karena mau bisnis Atau mau Ya gak cocok aja Jadi gak jelas Nah Jadi bukan dunia profesional yang korporat Yang ada kutu loncat Dari Pertamina ke Pertamini Dari Pertamino Dari Pertawa Itu bukan gitu Kalau di level UMKM Gak gitu sepengalaman saya Oke Lalu jadi gimana wawancaranya Atau proses hiringnya Saya bagi menjadi dua kelompok aja Ini saya coba sederhanakan sekali ya Prakteknya teman-teman bisa Mikirin langsung Jadi kalau saya Saya melakukan Khususnya ke yang Tidak terlalu Tidak terlalu pakai otak ya Jadi levelnya Level operator Yang tidak terlalu pakai otak Itu langsung kerja aja Satu minggu Itu ini udah biasa dilakukan Di sales-sales motor ya Di sales-sales motor Sales leasing Dan lain sebagainya Ini sudah biasa dilakukan Tanpa wawancara Langsung kerja Yes Itu memang bisa Karena itu lebih murah Langsung aja kerja Satu minggu bagus atau enggak Kalau bagus lanjut Kalau enggak Langsung buang Langsung gak kerja Karena apa Karena kebanyakan itu Dari penganggur Kalau yang tadinya Dari A Mau ke perusahaan Anda Dari PTA Misalkan mau ke perusahaan Anda Dan itu diginiin Gak cocok Karena dia itu kan beresiko besar Beresiko Nanti dia Di perusahaan Anda Gak diterima Di perusahaan sebelumnya Sudah resign Wah itu Repot Makanya saran saya Untuk level UMKM Cobain deh Serius Awalnya Awalnya saya mikir Wah ini gak manusiawi banget Tapi ini manusiawi kok Manusiawinya bukan untuk si orang tersebut Tapi buat tim kitanya Bayangkan kalau Anda memperkerjakan orang yang jelek Terus menjadi benalu Kasian tim yang lain Tim yang lain gak dapet Gak dapet potensi bonus lebih besar Penjualan tidak meningkat lebih besar Dan seterusnya Jadi ini manusiawi banget Sangat-sangat manusiawi Oke langsung kerja Satu minggu Yes or no Yes lanjut No buang Kalau kurang ya 2 minggu 3 minggu Gak usah lama-lama Jangan sampai berbulan-bulan Karena jadinya costly Kalau berbulan-bulan Costly alias mahal Lalu saran saya yang kedua Ini ke satu Yang kedua Seleksi CV menggunakan Google Form Alias minimalisir wawancara Jadi Jujur aja ya Selama ini Saya menerima banyak CV yang bohong Sebelum saya menemukan Bukan menemukan Sebelum saya memperlakukan seleksi CV Via Google Form Nanti akan saya kasih lihat Contoh Google Formnya CV yang saya baca Dengan orang yang datang Jadi saya Misalkan baca manual nih CV-nya ada 100 Misal ya Saya lalu saya cherry picking Saya pilih Oh ada 20 yang oke Dari 20 itu 18-nya bohong 18-nya terlalu Berlebihan dari CV-nya Ternyata Ya mungkin karena dia sudah desperate Sudah hopeless dan lain sebagainya Ya itu tadi Karena mungkin orang yang nganggur Jadi ya sudah lah Dibagus-bagusin CV-nya Pas nyampe ke depan muka saya Ternyata bohong Ternyata Ya gak sesuai dengan kenyataan Dibilang bisa Ini bisa itu Ternyata gak juga Dibilang Microsoft Excel-nya bintang 4 Misalkan Bintang 4 Wah saya pikir Wah sudah bisa bikin grafik Dan lain sebagainya Ternyata Cuma input-input doang Nah itu Karena memang bukan Bukan bohong ya Lebih tepatnya Pasti gak satu frekuensi Pasti berbeda Parameter yang dinilainya Jadi saya gunakan Google Form Selain seleksi Untuk menyeleksi CV Ini saya kasih lihat Contohnya Ini contoh pertanyaan Untuk calon fotografer Tahun 2020 Kami nyaman fotografer Nyari fotografer Dan alhamdulillah Masih bertahan sampai sekarang Nah bikin pertanyaan-pertanyaan Yang kira-kira Cocok kerja di anda Ini contoh Kami nanyain berapa kilometer Jarak ke kantor Ke calon kantor Karena kalau terlalu jauh Kasian berarti ongkos Karena saya juga tahu diri Kami tidak bisa memberikan Uang transport yang berlebihan Atau gimana Nah ini perlu ditulis Pertanyaan-pertanyaan Yang kira-kira Menjadi pertimbangan anda Meng-hire Atau memperkerjakan Si orang tersebut Atau tidak Ini pendidikan Bersama siapa anda tinggal Apakah anda solat lima waktu Ini kan company culture Tentu Kalau di kami Tidak nerima orang Yang tidak solat lima waktu Lalu Berapa kali Hatam Al-Quran Itu juga penting Buat kami Untuk menilai Seberapa Seberapa Ya menilai aja Bagaimana tingkat Tingkat level Ketakuan-nya Ketik keiman-nya Atau keislamannya Lalu Ya ini yang standar-standar Nah ini Lalu masuk ke Verifikasi Dia itu benar gak sih Fotografer Apa saja yang harus digunakan Untuk editing foto Misalkan Kalau dia bilang Microsoft Word Ya udah coret Udah itu bohong banget Lalu bagaimana Mencari referensi visual Kalau dia bilang Ke Apa Ke Google search Google image Oh itu berarti Gak profesional Tapi yang bagus kan Ke Pinterest Atau kemana Dan sebagainya Lalu contoh Dikasih juga Kayak Pertanyaan-pertanyaan Teknis seperti Nah ini Berapa setting kameranya Jadi kita bisa ngecek Dia itu bohong Atau enggak Dari CV-nya Nah ini penting Teman-teman Lakukan seleksi Seperti ini Sebelum memanggil Calon karyawan tersebut Karena wawancara itu Kan capek Wawancara Capek buat Anda Capek buat Dianya juga Karena jauh-jauh datang Belum tentu keterima juga Ya itu capek Untuk semuanya Oke itu aja Berbagi ini Mudah-mudahan Anda mendapatkan Insight yang menarik Jika iya Tolong subscribe channel saya ini Jika ada pertanyaan Seputar hal ini Atau seputar hal apapun Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh